Pemirsa kebakaran menghanguskan tiga asrama pondok pesantren di Mandayaling Natal, Sumatera Utara. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena saat kejadian para santri sedang belajar di kelas. Tiga ruangan asrama santri putra di pondok pesantren Rohainul Jannah, Mandayaling Natal, Sumatera Utara, Senin Siang, Ludes Terbakar. Para santri yang sedang belajar di dalam kelas terkejut karena baru mengetahui kejadian ini setelah api membesar. Petugas damkar yang tiba setengah jam usai kejadian hanya melakukan pendinginan karena bangunan yang terbuat dari kayu ini sudah tak lagi bersisa. Penyebab kebakaran kekiranya apa? Penyebab kebakaran sampai saat ini masih didalami oleh pihak yang berwajib, namun untuk paskannya kita tunggu saja. Kita kirimkan tadi tiga unit mobil dan juga personil baik dari Mako Panyabungan maupun dari poskannya kami. Alhamdulillah semua terkendali, berkat kerjasama kita dengan para santri yang ada di sini. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Namun penghuni asrama harus kehilangan bareng-bareng mereka karena Ludes terbakar. Untuk sementara aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren dihentikan sambil menunggu perbaikan asrama yang terbakar. Dari Mandai Ling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ainyus melaporkan.